Jangan kemana-mana, kita akan lanjut ke segmen berikutnya untuk mengulik lebih dalam terkait bagaimana teknis persiapan pelaksanaan asesmen nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMP, jumpa kembali dalam Dialog Sobat SMP, Bincang Edukasi, Berbagi Informasi. Seperti yang saya janjikan tadi, berikut ini kita akan memasuki segmen kedua dengan tema asesmen nasional versus ujian nasional. Tetapi kita di segmen berikut ini kita fokus akan berbicara dan mengulik lebih dalam terkait seperti apa mekanisme dan persiapan teknis perlaksanaan asesmen nasional yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Dan seperti apa atau apa perbedaannya dengan ujian nasional yang lalu. Dan di segmen berikut ini telah hadir, kalau tadi yang di segmen sebelumnya seorang ibu yang cantik dan smart luar biasa, yang di segmen ini seorang bapak yang ganteng karena tidak mungkin cantik kan kalau bapak-bapak. Seorang bapak yang ganteng, yang tidak kalah smartnya juga, yang sudah malang melintang di dunia asesmen, mulai dulu dengan sebutan ujian akhir nasional, kemudian ujian nasional, dan sekarang asesmen nasional. Baik Sobat SMP, langsung saja kita sapa narasumber kita yang kedua. Assalamualaikum Bapak Dr. Eviana Hikamuddin. Waduh luar biasa. Salam sehat. Alhamdulillah sehat, itu yang paling penting sekarang ini. Sehat, sehat, sehat. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun. Ya, Bapak Eviana, Bapak Dr. Eviana Hikamuddin ini juga merupakan salah satu peneliti, peneliti ahli muda di Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek. Tadi di narasumber pertama Buwati bilang singkatannya gampang sekali diingat. Puaskan. Puaskan. Saya yakin semua peneliti di sana pasti puas semua. Dipuaskan dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban. Kita akan mengupas terkait dengan mekanisme dan hal-hal yang bersifat teknis, aplikasi, dan berbagai hal lainnya seputar asesmen nasional dan perbandingannya dengan ujian nasional. Baik, mungkin langsung saja Pak Evi, kalau tema kita kan AN versus UN. Tentu, pertanyaan pertama saya pada Pak Evi, secara teknis, apa sih perbedaan yang mendasar antara asesmen nasional dengan ujian nasional? Baik, terima kasih Bu Eli. Jadi secara prinsip memang ada perbedaan yang cukup signifikan antara implementasi ujian nasional yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan dengan apa yang akan kita lakukan pada tahun ini yaitu asesmen nasional. Sebelumnya atau dulu kita mengenal ujian nasional, kita menyelenggarakan dengan dua moda penyelenggaraan. Jadi sebelumnya kita melaksanakan UN dengan menggunakan moda ujian nasional berbasis kertas dan pensil atau kita sebut dengan UNKP. Kemudian yang kedua kita juga melaksanakan UN dengan UN berbasis komputer atau UNBK. Nah ketika melaksanakan UN, pada saat itu memang kita masih membukakan opsi untuk penyelenggaraan ujian berbasis kertas. Namun untuk AN kali ini itu berbeda dengan ujian nasional. Jadi UN yang kita selenggarakan mulai tahun ini, kita tidak lagi membuka opsi untuk penyelenggaraan asesmen dengan berbasis kertas. Karena memang ini sesuai dengan tujuan, kemudian juga konten-konten yang akan kita berikan kepada peserta, itu sulit sekali atau tidak mungkin kita melaksanakan asesmen berbasis kertas lagi. Jadi untuk pelaksanaan AN tahun ini, dan mungkin untuk selanjutnya, kita hanya menggunakan asesmen berbasis komputer saja. Nah kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan UNBK jaman dulu, kita masih membukakan kesempatan kepada sekolah untuk menyerahkan ujian berbasis komputer dengan modanya semi-daring. Nah sedangkan untuk yang AN mulai tahun ini, kita akan melaksanakan ujian berbasis komputer dengan dua moda yang berbeda, yaitu UN-UN-ANBK daring dan ANBK semi-daring. Jadi untuk kali ini kita memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang memiliki infrastruktur yang mendukung untuk bisa melaksanakan asesmen dengan moda daring atau online. Itu perbedaannya, Bu. Oke. Kalau tadi dikatakan ada dua moda untuk AN, ANBK daring dan ANBK semi-daring. Kalau daring berarti tidak membutuhkan server lokal ya Pak ya, langsung ke PAP atau pusat asesmen pembelajaran servernya ya. Betul, Bu. Jadi ketika kita melaksanakan UNBK zaman dulu dengan berbasis semi-daring, itu salah satu persyaratan yang dibutuhkan di sekolah, adanya komputer yang bisa menampung data yang cukup banyak untuk nanti bisa di-deploy ke klien yang akan diakses oleh peserta. Itu yang kita sebut dulu dengan server lokal. Nah dengan moda daring, jadi kita tidak memerlukan spesifikasi komputer seperti kita melaksanakan semi-daring. Jadi yang kita butuhkan hanya komputer yang disebut dengan komputer proktor. Jadi komputer proktor ini yang hanya bisa melayani nanti release token kepada peserta. Jadi spesifikasinya tidak sama dengan UNBK atau ANBK semi-daring. Oke. Yang ANBK semi-daring tetap membutuhkan server ya Pak ya? Disebutnya kita komputer proktor, Bu. Yang spesifikasinya berbeda sekali dengan server. Jadi lebih rendah spesifikasinya. Oke. Itu perbandingannya apakah masih sama dengan UNBK dulu? Kalau dulu kan UNBK direkomendasikan satu server bisa melayani maksimum 40 ya kalau tidak, Sa. Kalau yang ANBK ini, yang komputer proktor bisa melayani maksimum berapa? Untuk penyelenggaran AN tahun ini dan seterusnya barangkali, kita mempersaratkan di dalam spesifikasi penyelenggaran AN, satu komputer melayani 15 klien. Kenapa 1 berbanding 15 ini ada kaitannya dengan konten soal-soal yang akan dideploy kepada peserta? Oke. Ketika UN dulu itu soalnya relatif sederhana karena hanya berupa soal-soal pilihan ganda saja. Ya. Sementara AN ini dipersiapkan, konten soalnya memang jauh berbeda dengan UN. Ya. Jadi konten soal dari AN ini bervariasi. Jadi soal-soalnya. Oleh karena itu memerlukan data yang cukup besar di dalam komputernya. Karena ada yang animasi, ada yang full color, mungkin seperti itu. Betul. Jadi multi variasi. Ya. Sehingga ini membutuhkan keterhubungan antara komputer proktor dan klien dengan lebih baik. Ya. Sehingga kalau kita melayani komputer klien lebih banyak, itu dikhawatirkan terjadi kendala. Betul. Nah sehingga untuk memastikan itu berjalan baik, maka kita batasi bahwa jumlah komputer klien itu satu berbanding lima belas. Oke. Berarti kalau mereka punya komputer klien, katakanlah untuk jenjang SMP dan SMA, SMK itu kan empat puluh lima ya. Komputer kliennya mencukupi empat puluh lima, berarti mereka membutuhkan komputer proktornya tiga ya berarti. Ya tiga, karena satu banding lima belas seperti itu. Untuk penyelenggaraan asesmen yang tiga sesi, itu cukup satu saja. Betul. Karena dilayani satu komputer proktornya melayani tiga kali ujiannya atau tiga kali asesmen. Baik Pak Evi. Sekarang kalau dibandingkan, karena Pak Evi ini dulu dari zaman UAN, saya bilang UN, sekarang AN. Karena terus terang sobat SMP, saya mengenal beliau ini sudah cukup lama. Dari sebelum dokter sampai jadi dokter. Iya, sama-sama kita jaga gawang, sama-sama di helpdesk, sama-sama 2015 piloting UNBK juga kita sama-sama turun ke lapangan ya Pak Evi. Nah tentunya Pak Evi yang selaku salah satu tim yang terlibat di sana bisa mengetahui secara persis. Hal apa sih yang dirasakan lebih komplikatif? Kalau dibandingkan antara AN dengan UN itu, mana yang lebih komplikatif? Dan bagian mana yang komplikatif tersebut? Sebetulnya kalau dilihat dari implementasi antara UN dan AN memiliki kompleksitas masing-masing. Dulu ketika kita menyelenggarakan UN, kompleksitasnya ketika kita mendistribusikan soal berbentuk kertas sampai kepada sekolah. Kemudian isu berikutnya ketika kita melaksanakan UN itu adalah bagaimana menjaga integritas ujian. Pada saat itu mungkin kita masih ingat hampir setiap tahun kita sering mendengar isu kebocoran soal atau kebocoran kunci jawaban. Itu merupakan tantangan tersendiri dalam AN. Kemudian kita dalam UN. Kemudian kita sekarang beralih kepada AN. Nah barangkali isunya akan bergeser ketika kita melaksanakan AN mulai tahun ini dan moda yang digunakan berbasis komputer semua, tentu isu infrastruktur, kesiapan sekolah untuk menyiapkan itu merupakan tantangan tersendiri. Jadi kompleksitas pelaksanaan AN barangkali bagaimana kita memastikan sekolah memiliki infrastruktur yang mendukung. Baik komputernya, ketersediaan listrik, maupun ketersediaan jaringan internet. Jadi masing-masing memang punya kompleksitas. Ditambah lagi untuk pelaksanaan AN tahun ini, kita diberikan tantangan untuk bisa melayani sekolah-sekolah dasar. Yang memang jumlahnya sangat besar. Dan belum pernah punya pengalaman UNBK. Dan tidak pernah punya pengalaman melaksanakan ujian berbasis sekolah besar seperti UNBK. Nah, terkait hal tersebut, kendala seperti itu. Bagaimana langkah apa yang dilakukan oleh pusat asesmen pembelajaran? Saya masih kagok karena nomenklaturnya baru ya, terbiasa dengan pusmenjar. Nah, langkah antisipasi apa yang dilakukan oleh pusat asesmen pembelajaran? Jadi memang AN ini kita menyadari bahwa bukan hajat satu intansi saja. Bukan hajatnya pusat asesmen. Tetapi ini adalah hajat bersama Kemedi Putri Stek. Untuk memastikan kesiapan tersebut, maka kita berkolaborasi dengan Ditjen Paut Dasmen. Dan juga Pusdatin untuk bisa memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung. Jadi melalui perval TIK, jadi verifikasi dan validasi kesiapan TIK ditinjau dari kesiapan infrastruktur komputernya sekolah. Jadi kita sudah berkolaborasi dengan PAU Dasmen dan Pusdatin untuk bisa memastikan itu. Kemudian juga kita menyediakan beberapa kesempatan kepada daerah untuk bisa melakukan verifikasi secara langsung ke daerah. Atau ke sekolahnya masing-masing. Termasuk kami juga menyediakan beberapa fasilitas komunikasi. Seperti misalnya pelatihan tim teknis. Kemudian juga saat ini yang sedang berlangsung adalah melaksanakan simulasi. Jadi untuk memastikan bahwa memang infrastruktur yang ada di sekolah itu siap untuk digunakan. Dan mereka mendukung AN ini. Dan hari ini sedang simulasi ya Pak? Hari ini hari pertama melaksanakan simulasi untuk seluruh jinjang. Termasuk jinjang SMP. Oke. Itu serentak ya Pak ya? Serentak. Oke. Dari pengalaman simulasi sebelumnya itu Pak. Kan simulasi itu serentak. Kalau di UNBK itu kan ada harus mendownload soal ya ke server pusat. Kalau ini kan hanya yang semi-daring ya Pak yang melakukan seperti itu. Nah kalau perbandingan antar semi-daring dengan daring itu ada berapa persen banding berapa persen Pak? Sejauh ini kami mendata sekolah-sekolah yang mendaftarkan diri untuk yang daring dan semi-daring itu hampir berimbang. Oke. Untuk perlaksanaan simulasi kali ini kami mencatat 54 persen Bu yang daringnya. Oh daring 50 persen. Dan sisanya ya yang semi-daring. 46 persen ya. Oke. Ada kendala nggak Pak dalam mendownload soal untuk yang semi-daring pada saat simulasi? Tentu kalau kita berbicara kendala teknis selalu ada Bu. Kalau kemarin kan servernya nggak kuat sampai jebol gitu kan? Kebanyakan kendala-kendala teknis yang ditemukan itu terjadi di sisi infrastruktur di daerahnya Bu. Misalnya ketersediaan jaringan internet yang mendukung. Atau juga ada prosedur-prosedur tertentu yang mungkin terlewat oleh proktornya. Sehingga ketika melakukan sinkronisasi atau download soal dari server pusat ke sekolah itu terkendala. Oke. Tetapi secara umum sampai dengan hari ini pelaksanaan simulasi sudah berjalan dengan cukup baik. Tidak ada kendala yang signifikan yang dilaporkan hingga saat ini? Paling tidak kan dari tadi pagi ya Pak, ya sudah mulai simulasi. Kalau kendala kecil selalu ada Bu. Hanya kita kan berkoordinasi dengan tim teknis yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Biasanya kendala-kendala itu bisa tertangani sendiri dengan bantuan oleh tim teknis yang ada di daerah. Oke. Nah sekarang kalau untuk aplikasinya sendiri, apakah ada perbedaan yang mendasar antara aplikasi UNBK dengan aplikasi ANBK? Ya, secara umum hampir sama. Hanya berbeda nanti di dalam penyajian sesi ujiannya atau sesi asesmen kepada siswa. Oke. Jadi kalau saat ini, AN ini kan disiapkan ada tiga sesi ujiannya. Ada tiga subtes ujiannya. Karena kita tahu bahwa aplikasi yang digunakan sekarang ini akan menyesuaikan dengan materi soal yang diberikan. Jadi sistemnya juga kita menggunakan namanya tes adaptif. Atau kita sebut dengan multi-state adaptive testing. Jadi disitu ada tiga stage. Nanti setiap peserta itu. Stage pertama, kemudian nanti masuk ke stage kedua, dan stage ketiga. Itu nanti akan menentukan sejauh mana siswa itu bisa masuk ke level tertentu yang sudah kita tentukan sebelumnya. Baik. Nah, untuk servernya sendiri. AKM itu, kan kita asesmen nasional kan ada tiga instrumen. Asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apakah semua server untuk ketiga instrumen ini di pusat asesmen pembelajaran semua? Atau terbagi di server yang lain? Semuanya terpusat di data center Kemedikbudbu. Oke. Di Pusdatin? Di Pusdatin. Oke. Tapi apa namanya, pengembang aplikasinya juga dari sana atau dari pihak luar? Untuk pengembang aplikasi disiapkan oleh Pusmejar. Oke. Baik. Nah, ngomong-ngomong wicara jadwal nih Pak Evi. Kan semula kita tahu bahwa asesmen nasional ini sudah disanangkan pemerintah sejak 2020 lalu. Kalau tidak salah, September 2020 itu sudah dicanangkan bahwa akan dilakukan asesmen nasional 2021. Kita pun baik Pusmejar maupun Direkturan SMP khususnya dan Dijen Pau Dasmen, sebagian besar kita sudah melakukan upaya sosialisasi-sosialisasi terkait kebijakan asesmen nasional tersebut. yang direncanakan pada bulan Maret atau April 2021 kemarin. Tetapi karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan, kasus makin memuncak, maka itu di pending. Nah, apakah hanya satu-satunya pandemi, mohon maaf ini saya bertanya sedikit, apakah hanya betul-betul karena kasus pandemi belaka yang menyebabkan pengunduran pelaksanaan ANBK ini atau karena terkait faktor kesiapan dari kita sendiri selaku penyelenggara dan atau sarpras yang ada di sekolah? Baik, Bu. Jadi memang untuk melaksanakan AN berbasis komputer dengan baik, memang diperlukan ada langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Betul. Nah, selain memang alasan pandemi, ini pada saat kita menentukan jadwal, kemudian ada dua langkah yang memang harus sekolah tempuh, Bu, sebelum melaksanakan AN, yaitu langkah simulasi dan gali bersih. Saya kira langkah simulasi dan gali bersih langkah yang sangat penting, yang tidak mungkin dilewati, Bu, oleh sekolah. Karena tanpa melalui simulasi dan gali akan sangat sulit, gitu ya. Satuan pendidikan itu melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer dengan baik dan lancar. Karena terkenal pandemi memang ada langkah-langkah simulasi dan gali yang memang terkendala dengan waktu. Oleh karena itu tidak mungkin kita langsung loncat ke jadwal asesmennya. Oleh karena itu, karena jadwal simulasi dan gali harus memang terjadwal, secara otomatis jadwal pelaksanaan AN mundur setelah simulasi dan gali dilaksanakan. Itu saya kira yang menyebabkan hal-hal teknis kenapa jadwal dimundurkan. Selain itu, anak-anak juga kan mereka masih BDR ya Pak ya, belajar dari rumah, agak sulit juga melakukan simulasi ya. Ya, kalaupun infrastruktur dan sarprasnya memandai, mencukupi siswanya juga tidak dimungkinkan saat itu. Oke, jadi semua kondisi itu saling melengkapi, maka mengapa diambil kebijakan mundur di bulan September, Oktober. Kemudian sempat di dalam sosialisasi disampaikan ancar-ancar waktu September, Oktober. Yang semula SMP waktu itu kalau tidak salah minggu ketiga atau keempat September, tetapi di pos yang sudah dirilis itu mundur jadi tanggal 4 sampai 7 Oktober. Ya, lebih kurang satu mingguan lebih kurang dimundur. Nah, tetapi mengapa jadi empat hari? Pelaksanaan sendiri kan dua hari. Isu yang bukan isu, informasinya kan dua hari itu sebagai cadangan. Tapi kalau cadangan, mengapa langsung mepet gitu? Biasanya kan kalau UN kemarin cadangan itu kan minggu berikutnya. Atau beberapa hari kemudian? Sebetulnya jadwal empat hari itu kita siapkan supaya sekolah lebih leluasa untuk melaksanakan AN ini. Dan dari empat hari itu kita bagi menjadi dua batch, dua gelombang. Jadi dengan harapan gelombang pertama misalnya sekolah bisa melaksanakan untuk solahnya sendiri. Untuk dua hari berikutnya, sebetulnya kita siapkan apabila sekolah itu menampung sekolah lain yang menumpang, Bu. Yang memang infrastrukturnya belum mencukupi. Jadi kita berikan kesempatan agar sekolah itu juga bisa dimanfaatkan oleh satuan pendidikan lain. Apakah itu jejangnya yang sama ataupun jejangnya yang berbeda. Atau alasan yang lain, kenapa empat hari disiapkan, bisa jadi sekolah itu tidak memiliki infrastruktur yang cukup sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya jumlah komputernya 15 idealnya. Tetapi dia hanya memiliki 8 atau 9 komputer. Maka mereka tetap bisa melaksanakan sekolah tersebut dengan kapasitas jumlah komputer yang kurang dari 15. Kalau dilaksanakannya selama empat hari. Oh begitu. Jadi empat hari itu boleh oleh satuan pendidikan itu sendiri. Betul. Jadi dalam kurung waktu empat hari, 45 anak ini bisa difasilitasi. Jadi bagi sekolah yang memang infrastrukturnya mencukupi, yang dua hari berikutnya itu bisa dimanfaatkan oleh sekolah lain yang menumpang. Tetapi apabila memang infrastruktur sekolahnya terbatas, mereka bisa memanfaatkan empat hari itu untuk dia sendiri melaksanakan assessment. Oke. Jadi pemanfaatan waktu empat hari ini sangat fleksibel menyesuaikan dengan kasus atau situasi kondisi di sekolah. Nah tentu kan ini harus dilaporkan kan ke pusat ya Pak ya. Tuh. Ya. Sejauh ini apakah sudah ada sekolah yang melaporkan, oke sekolah kami membutuhkan waktu empat hari untuk memfasilitasi 45 anak. Apakah sudah ada laporan ke tim pusat? Sampai hari ini kita masih melakukan pendataan dan ini masih bergerak terus sampai dengan nanti proses geladi bersih. Ini kan masih proses simulasi, kita juga masih menunggu updating data dari sekolah-sekolah. Oke. Jadi ini masih ada cukup waktu saya kira bagi sekolah-sekolah untuk bisa menentukan penentuan ruang dan sesinya. Ya. Nah sampai saat ini SMP itu akan ada lebih dari 40 ribu sekolah ya Pak ya. Dari data yang masuk di pusat asesmen pembelajaran, ya pusat asesmen pendidikan, masih ingat pus mejar saya. Nah itu kira-kira yang mungkin Pak Evi punya data berapa sekolah yang melaksanakan secara mandiri? Berdasarkan pengalaman UNBK yang sebelumnya, memang SMP ini 50-50 bu. Antara yang menumpang dengan yang mandiri. Nah sampai hari ini data-data yang sudah kami potret, ini mudah-mudahan ini lebih banyak yang mandirinya. Mudah-mudahan lebih banyak yang mandirinya untuk tunjang SMP. Sehingga memudahkan sekolah itu sendiri melaksanakan asesmennya di sekolah masing-masing. Dan juga kendala teknis yang lain ketika menumpang itu kan ada mobilisasi ya. Mobilisasi siswa dari satu lokasi ke lokasi lain. Ditambah lagi kalau terkendala kondisi geografis, itu juga jadi tantangan tersendiri. Betul. Nah kalau seandainya kan target ataupun harapan pemerintah, mas menteri ini kan kalau bisa semua sekolah ya Pak ya. Terlepas dalam situasi khusus atau luar biasa. Nah kalau yang memang tidak dimungkinkan sama sekali, berarti ada diskresi di sana ya Pak? Dalam beberapa kesempatan kita sering berkomunikasi dengan daerah Bu. Memang ada beberapa yang menyampaikan kesulitan ini. Tetapi statement kita adalah ini masih ada upaya yang bisa dilakukan gitu ya. Baik oleh kita di pusat gitu ya, maupun oleh teman-teman di daerah. Kita harapkan kendala-kendala yang memang mereka sampaikan terkait dengan kendala geografis gitu ya. Kendala moving anak dari sekolah satu ke sekolah lain, ini saya kira mudah-mudahan bisa tertanggulangi oleh pemerintah daerah masing-masing Bu. Itu diharapkan ada solusi terbaik lah. Walaupun di satu sisi kita menyadari bahwa kesulitan geografis ini tidak bisa dipungkiri. Selalu ada di daerah tertentu ya. Namun demikian, ini mumpung masih ada waktu. Jadi diharapkan ada solusi terbaik lah dari pemerintah daerah mengupayakan semaksimal mungkin. Itu statement kita diharapkan seperti itu. Ya, baik. Dan mudah-mudahan nanti dengan berbagai upaya yang didukung oleh berbagai unit utama di Kemendikbud Ristek, target khususnya yang SMP bisa kalau mencapai 100 persen alhamdulillah. Tapi kalau tidak pun bisa mendekati. Karena upaya yang dilakukan oleh beberapa direktor terkait khususnya Dijen Pondasmen dan kami sendiri Direkturat SMP selain yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya dalam rangka digitalisasi pembelajaran, mendukung proses pembelajaran berbasis multimedia dan sebagainya termasuk dukungan pelaksanaan asesmen nasional, kita juga sudah memberikan bantuan-bantuan alat TIK. Ini saya kira juga langkah progresif dari Direkturat SMP untuk memberikan bantuan infrastruktur, komputer kepada sekolah-sekolah, dan kita juga bisa men-support dari sisi kesiapan SDM-nya, proktor teknisi untuk penyiapan ini. Ya, Direkturat SMP selalu bergantikan tangan dengan pusat asesmen pendidikan. Dari nama Puspendik, Pusmenjar sekarang puaskan. Ya, kemarin tahun 2020 kita memberikan kalau tidak salah lebih kurang 5.222 sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook, masing-masing 15 unit, dan tahun 2021 ini Direkturat SMP memberikan sebanyak kepada 6.435 sekolah Chromebook juga, masing-masing juga 15 unit. Minimal bagi sekolah yang sudah menerima Chromebook ini, mereka bisa mengikuti AN dengan 3 sesi. Seperti itu harapannya Pak Evi. Baik Pak Evi, selanjutnya ini kita bicara masalah pendataan nih Pak Evi. Kita tahu bahwa pendaftaran peserta didik yang akan mengikuti asesmen nasional ini kan melalui mekanisme tarik data dari laman pddata kemdikbud.go.id ke laman pendataan AN ya Pak. Kalau dulu ada BUN, ini ada BUN ya Pak ya. Hanya ganti nama tapi rumahnya sama itu ya Pak. Ya, kemudian proses sampling peserta utama maupun cadangan itu kan dilakukan secara otomatis dengan metode yang ditetapkan oleh Kemendikbud Ristek. Nah, pada laman pendataan tersebut. Kemudian pengelola data kabupaten kota atau provinsi sesuai kewenangannya melakukan pengolahan lebih lanjut sampai nanti menghasilkan DNT ya Pak ya. Nah, pertanyaannya apakah ada celah di mana terjadi rekayasa peserta atau pertukaran peserta dalam rangkaian proses pendataan tersebut? Baik Bu, ini memang satu hal yang perlu kita antisipasi ya. Sejak awal ketika kita menentukan peserta untuk mengikuti air ini secara sampel dan ada pemilihan siswa secara acak begitu. Ini memang kita sudah rancang sedemikian rupa supaya... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!